Intro Terima kasih Pemirsa dan kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa, pengoptimalan tabungan perumahan rakyat kini terus digencarkan pemerintah Beragam inovasi andalan untuk kepemilikan rumah bagi pekerja terus dikembangkan oleh BP TAPERA Salah satunya yaitu TAPERA Mobile Dan seperti apa fitur dan manfaatnya simak perbincangan akan kami Mona Azarinisak bersama Komisioner BP TAPERA Adi Setianto Terima kasih Pemirsa dan kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa saat ini pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan Namun sayangnya Pemirsa peningkatan jumlah penduduk di Indonesia ini tidak selalu diiringi dengan jumlah hunian yang layak dan juga berkualitas Nah Pemirsa, untuk itu Anda tidak perlu khawatir karena BP TAPERA hadir untuk bisa memberikan kemudahan kepada Anda semuanya untuk memiliki hunian terapa Dan untuk membahas sejauh mana program dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh BP TAPERA ini Kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang benar-benar sudah paham sekali mengenai bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh BP TAPERA ini Dan di samping saya saat ini sudah ada Komisioner BP TAPERA, Bapak Adi Setianto Pak Adi apa kabar Pak? Baik Mbak, terima kasih Pak Ona Terima kasih juga sudah bergabung bersama Kominfo Newsroom kali ini untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat nih Pak Adi mengenai BP TAPERA Terima kasih Nah Bapak kita mengetahui bahwa BP TAPERA ini benar-benar hadir kepada masyarakat untuk mewujudkan impiannya memiliki hunian yang layak Nah berkaitan juga dengan program sejuta rumah ya Pak Adi sejauh ini apa langkah yang telah dilakukan oleh BP TAPERA untuk bisa mendukung atau menyukseskan program tersebut Dan sudah berapa banyak sih Pak ini hunian yang sudah kita ciptakan Oke, terima kasih Pak Mona Nah sebelum kita ke arah angka ya Jadi BP TAPERA ini memang badan baru Sebenarnya tidak baru sih 2016 kok dengan undang-undang dibentuk Terus kita mulai set up di 2020, 2019-2020 Berarti 3 tahun makanya belum banyak yang mengenali BP TAPERA Terima kasih atas undangannya Jadi kita menyalurkan fasilitas FLPP Program pembiayaan, likuitas pembiayaan untuk perumahan Dimana program ini sudah dicanakan oleh pemerintah Sejak 10 tahun yang lalu Mbak 10 tahun yang lalu itu Dana yang sudah disiapkan sekitar 100 triliun Sudah berhasil membangun unit Menyadakan unit sekitar 1,2 juta unit Nah sejak tahun 2022 Kami dipercaya menyalurkan FLPP Nah kaitannya dengan backlog nanti di FLPP itu Tahun kemarin kami bisa menyalurkan 226 ribu Dengan total rupiahnya sekitar 23 triliun Tahun ini kami dapat target untuk menyalurkan 229 ribu unit Dengan uang sekitar 25 triliun Nah kembali ke pertanyaan Mbak Untuk tahun 2023 ini Kita sudah menyalurkan 120 ribu 169 unit Dengan total sekitar 13,5 triliun di semester 1 Mbak Tersebar di 8 ribu perumahan yang dibangun oleh 6 ribu pengembang Mbak Dengan 38 bank penyalur Nah kaitannya adalah dengan inilah peran pemerintah melalui PPTAPERA Dalam hal mengejar memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan perumahan Mbak Itu gara-gara Mbak Baik tahun 2023 tadi Mbak menyampaikan sudah 120 ribu Ini jumlah yang tidak sedikit ya Mbak Nah sebenarnya kriteria dari PPTAPERA ini Agar masyarakat bisa bergabung gitu Pak Untuk memiliki hunian yang mereka inginkan Apa aja sih Mbak? Memang kalau dibanding sama kebutuhan mungkin masih jauh ya Disinilah PPTAPERA hadir Terima kasih Mbak Kita memberikan kemudahan kepada masyarakat Khusususnya yang berpenghasilan rendah Kalau saya bicara berpenghasilan rendah Berarti penghasilan 8 juta ke bawah Itu biasanya anak-anak muda yang baru lulus First jobber ya Dengan penghasilan di bawah 8 juta Enggak usah khawatir Melalui PPTAPERA Dengan basis tabungan Kita bisa membantu masyarakat yang berpenghasilan di bawah 8 juta Untuk bisa memiliki rumah pertama Dengan cara menjadi peserta kita Kita ada TAPERA mobile Lebih mudah diakses Enggak usah datang ke kantor Karena kita enggak ada kantor Kantornya pakai mobile app Jadi itulah Mbak yang kita bisa berikan kepada masyarakat Kalau pengen punya rumah pertama Bersama PPTAPERA Flexible sekali Pak Adi Kalau kita lihat Di masyarakat juga Sebagian ada yang mengetahui Termasuk saya Sebelum Mbak jelaskan tadi Bahwa kalau dulunya Ini orang mengira Bahwa PPTAPERA ini Untuk memberikan kemudahan Kepada ASM Dan juga penggawai BUMN Nah ini perkembangannya Bagaimana Pak Sehingga bisa seluruh masyarakat Seperti yang Mbak sampaikan tadi Terima kasih Mbak Mana Sudah tanya itu Betul sekali Awalnya PPTAPERA dibentuk itu Kita likuidasi daripada Bapak Tarum Badan perumahan Yang dulu untuk PSN Dilikuidasi Ditransform ke kami Kami memang mengelola Pesertanya Makanya disitu PPTAPERA lebih banyak Pada saat itu Melayani PNS ASN Nah Dengan tambahan mandat Di tahun 2021 Kami melakukan FLPP Dan sesuatu undang-undang Setelah kami melayani ASN PNS Kita ke BUMN BUMD BUMD Nah mulai ke masyarakat umum Nah Alhamdulillah sih Mulai tahun ini Kita sudah merambah Melayani ke masyarakat umum Tapi kita fokus Di pekerja mandiri Pekerja mandiri itu adalah Bekerja dengan status Tidak tetap Kayak borongan Kontrak Baru waktu Freelancer gitu kan Dan juga penghasilan Tidak tetap Yang harian Mingguan Itulah perlu Wasa daripada Pemestan kita Karena mereka lah Yang mungkin selama ini Kurang dapat akses Itu kira-kira Lalu syaratnya Apa saja Pak Biar nanti Pemirsa yang menonton ini Mereka bisa bergabung juga Kalau yang syaratnya mudah Menjadi peserta kita Buka tabungan Kebetulan kita kerjasama-sama BTN Jadi bisa buka tabungan BTN BTN Tabungan TAPERA Jadi manapun di situ Nanti kita lihat Selama 3 bulan 6 bulan Kalau kira-kira Bankable Eligible Nah kita bisa langsung layani Dengan fasilitas FLPP Itu kira-kira Mudah Mudah sekali Kita buat mudah Namanya membantu Oras mudah Dan ini baru banget nih Pak Ini launching TAPERA Mobile Ini bisa dijelaskan juga nih Pak Pada pemirsa TAPERA Mobile itu seperti apa Dan cara mengaksesnya bagaimana TAPERA Mobile saat ini Baru bisa di download Di yang Android Namanya Play Store ya Karena yang untuk Apa namanya EOS Apple Sedang dalam proses Verifikasi oleh mereka Jadi sekarang Buat masyarakat yang memang Kebetulan familiar dengan Android Silahkan Ngedownload di Play Store Mudah sekali Registrasi Lihat informasi Kalau mau cari rumah Bisa milih-milih di situ Kalau berminat bisa langsung daftar Jadi gampang sekali Layanan yang lainnya Apa yang ada di aplikasi tersebut TAPERA Mobile Kalau untuk Saya sudah menjadi peserta Misalkan PNS Bisa melihat saldonya berapa Kemudian hasil pengembangannya berapa Itu bisa dilihat dengan mudah Kalau yang ingin Belum punya rumah Bisa lihat Di situ ada stok rumah Kami bekerjasama dengan Ratusan pengembang Di mana stoknya mereka Ada di data base kita Masa kan bisa melihat Kalau minat oke Kemudian dengan banknya Dengan bank siapa Dia tinggal masuk aja Klik lewat aplikasi kita Jadi mudah banget Lihat rumah Minat Kemudian Ngecek ke kita Tapi sebelumnya harus Registrasi dulu Registrasi dulu Supaya kita bisa Benar-benar memahami Oh iya benar Masyarakat ini Namanya ini Niknya ini Akhirnya seperti itu Kemudahannya kita Baik Walaupun terbilang baru Begitu Pak ya Bebetapra ini Tapi kalau kita lihat Dari penyampaian Pak Adi tadi Ini memang dibutuhkan juga Oleh masyarakat Nah sejauh ini Masyarakat kan banyak nih Pak Yang belum mengetahui Kalau melihat media sosial Adanya tidak selalu rajin BPD sosial Apa langkah yang dilakukan Oleh BPD tafla ini Pak Adi Untuk bisa Mesosialisasikan pada masyarakat Program dan kebijakan kita Oke Makanya hari ini Kita ada acara Terima kasih Disupport dari Kemenkoinfo Oleh Pak Usman Kansong Kita berkumpul Dengan teman-teman Pak Umas Kementerian Lembaga Nah kita berharap Melalui forum ini Kita akan bersama Menyeperluaskan Informasi Baik di Kementerian Lembaga Masyum-masyum Maupun kepada masyarakat luar Dan kebetulan Program ini Juga kaitannya Sama OJK Mbak Jadi disupport Terkait sama Financial Inclusion Untuk perumahan Jadi kami optimis Nanti mau supportnya Mbak ya Oke baik Di balik kesuksesan Kesuksesan Sosialisasi Program Dan kita juga Sudah membangun Sampai ratusan ribu rumah Yang Bapak sampaikan tadi Kira-kira Hambatannya apa sih Pak Kalau boleh tahu Pak Daitafira Pasti ada dong ya Pak Hambatannya banyak Tapi saya Dari dulu Punya prinsip Jangan dilihat dari hambatannya Opportunity Nah kalau kita melihat hambatan Berat Kalau sudah opportunity Semangat Jadi banyak opportunity Satu Mengembang Antusias Men-support Perbankan juga Antusias menyalurkan Masyarakat juga Antusias Karena belum punya rumah Bagaimana tinggal Mengawinkan Harus betul Jadi kalau dibilang hambatan Banyak Tapi kita lihat opportunity Masih ada Membantu masyarakat Memiliki rumah pertama Selalu positif ya Pak Harus Dan semoga Tahap target 2023 ini Bisa tercapai Terakhir Pak Ini himbawan kepada ASN Atau WBUMN Dan juga masyarakat Yang sudah kita buatkan Program tadi Pak Untuk bisa bergabung Ke BP TAPERA ini Seperti apa Pak Mungkin manfaatnya juga Oke terima kasih Buat Teman-teman Yang kebetulan Sekarang belum bergabung Menjadi Pestil TAPERA Saat ini kan baru ASN ya BUMN BUMD BUMD Swasta Ayo silahkan Mendaftar Menjadi Pestil TAPERA Diharapkan Melayu TAPERA Dengan Menabung Berbasis Kotong Royong Kita bisa membantu Teman-teman yang Kebetulan mungkin Penghasilan di bawah 8 juta Yang kita sebutkan EBR Agar mereka bisa Segera memiliki rumah pertama Mungkin itu Kira-kira Mbak Harapan dari kami Nah jadi gak usah Ragu lagi ya Pak ya ASN Pegawai BUMN Dan juga masyarakat Karena tadi sudah dijelaskan Bagaimana pengelolaannya Dan apa saja manfaatnya Dirasakan BUMD Pak Adi terima kasih banyak Sudah berdiskusi Memberikan informasi Pada Pemirsa Dan Pemirsa Itulah dialog kita Bersama dengan Komisioner BP TAPERA Bapak Adi Satianto Dan saya Jidah Padiwara Kami akan kembali Dengan informasi lainnya Tetaplah bersama KOMIN PODIS KOMIN PODIS